Nah, kalau untuk tebus, ini sedikit tips ya, Mbak, untuk para indumpang maupun para trader. Ketika ada penawaran mengenai red issue ini, dilihat dulu, kan pasti akan ada harga tertentu atau harga exercise atau harga penebusan deh. Harga penebusan saham right untuk menjadi saham baru atau untuk bergabung ke saham induk, gitu kan. Jadi, contoh saham, kita punya saham ABC, ABCD misalkan, terus kita ada penambah, ada, apa namanya, ditawarin nih, ada dapet saham right ABCD, belakangnya R. Nah, ini kode saham right yang bisa menjadi, kita lihat, oh kok di portal saya tiba-tiba ada ABCD R ya, nah R-nya itu adalah right-nya. Jadi, itu cuma-cuma diberikan. Betul, nah itu adalah saham yang cuma-cuma diberikan kepada investor, gitu. Nah, investor bisa melakukan penebusan atau jual. Dengan catatan, ada lagi nih tipsnya. Teman-teman bisa cek dulu nih, harga exercise dari saham tersebut lebih murah atau lebih mahal dari pasar reguler atau pasar sekunder. Kalau misalkan lebih murah, boleh nih, oh boleh nih saya mau tebus, gitu. Kenapa? Saya mau, menurut kita, oh harga rata-rata saya atau average price saya masih tinggi nih. Dengan menembus, melakukan penebusan penebusan otomatis, akan merubah, akan merubah average price-nya portfolio saya, gitu kan. Kenapa? Karena ternyata harga exercise atau harga penebusannya lebih rendah dibanding dengan harga yang ada di pasar reguler. Jadi, kalau misalkan di pasar reguler ini lebih mahal dibanding dengan harga exercise atau penebusannya, boleh teman-teman lakukan aksi penebusan. Nah, untuk penebusannya, Sobat Mapan dan Sobat IDX di Mandiri Sekuritas, nggak harus datang ke kantor. Mbak, saya mau nebus saham right saya, saya dapat penawaran. Ini nggak, teman-teman boleh langsung lewat mos.co.id, lewat website-nya Mandiri Sekuritas, nanti teman-teman bisa langsung lakukan penebusan saham tersebut. Nah, dilakukan penebusan ini sampai hanya ketika masa perdagangan saja. Right ini sedikit lebih, sebentar ya mbak ya, waktu perdagangannya sedikit sebentar. Jadi, kurang lebih 7-14 hari kerja, nah teman-teman di masa itu bisa melakukan penebusan ataupun penjualan. Nah, ketika Sobat Mapan sudah melihat nih, oh harganya, harga exercise-nya lebih rendah dibanding dengan di pasar reguler, boleh langsung lakukan penebusan. Gimana kalau sebaliknya? Kalau sebaliknya ternyata harga di reguler lebih murah dibanding harga exercise. Otomatis kita mencari yang murah ya mbak, kalau misalkan mau beli itu otomatis kita cari yang murah dulu nih, gitu kan. Nggak mungkin kita cari yang lebih mahal. Nah, inilah ada pilihan, jual di pasar tunai. Nah, Sobat Mapan bisa cek nih harganya di pasar tunai. Kalau kita jual di pasar tunai, kita tidak akan mendapatkan kerugian sedikitpun, walaupun harga di pasar tunai lebih rendah dibanding harga exercise maupun harga di pasar reguler. Cuman, minimal, Sobat Mapan tidak mengalami kerugian apapun. Toh dikasihnya cuma-cuma nih. Malah kalau misalkan kita tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan aksi apa-apa, kayaknya sayang banget, malah kita yang rugi. Harusnya kalau misalkan dijual, kita tetap dapat dana, gitu kan. Akan masuk nih ke portofolionya kita. Cuman kalau kita nggak melakukan apa-apa, malah kayak rugi banget ya mbak, kita nggak dapat apa-apa sama sekali, gitu. Nah, Sobat Mapan boleh lakukan di pasar tunai. Dengan catatan, penjualan ini hanya bisa dilakukan di sesi pagi aja atau sesi satu saja. Jadi, tidak bisa dilakukan di sesi dua, gitu. Jadi, kalau, wah, udah kelewatan nih hari ini, boleh dilakukan esok harinya sampai masa perdagangan selesai. Nah, kalau misalkan dengan pasar tunai, nanti dananya akan masuk ke dalam portofolio tersebut, gitu. Nah, itu jadi sedikit tips untuk terkait saham right, aksi apa yang harus dilakukan ketika mendapat penawaran right issue ini, gitu. Jadi, boleh jual ataupun beli, gitu. Nah, selain ada right, ada waran yang sering dilakukan ya. Emiten. Halo Mbak Rena. Halo, halo. Kedengeran masih, Mbak? Oh, kira, Mbak. Oke, tadi sebututnya buffering seperti ini. Iya, he-he. Kayaknya karena di sana hujan ya, Mbak, ya. Sini kayaknya masih aman, ya, Mbak. Oke, ini di tempatku yang lancar. Di tempatku lancar, Mbak. Putus-putus sih, Mbak. Masih agak putus-putus. Tapi masih kedengeran kok suaranya. Halo, Mbak Rena. Halo. Nah, ini udah lebih baik kayaknya, Mbak. Sini, gue lebih baik ini. Kayaknya kita kalau live selalu begini, ya, Mbak. Iya, namanya di daerah, ya, Mbak. Sinyalnya hilang timbul, ya, Mbak. Sinyalnya hilang timbul. Betul. Ini sudah agak mendingan? Iya, sudah mendingan. Oke, siap. Lanjut, ya, Mbak. Kita lanjut tadi waran, ya, Mbak. Betul. Baik. Jadi, selain ada write issue, akan ada juga waran. Waran ini apa? Waran ini adalah efek yang diterbitkan oleh perusahaan yang memberikan hak untuk memesan terlebih dahulu. Mirip dengan write, bedanya adalah jangka waktunya. Jangka waktu waran ini lebih lama, jadi paling cepatnya biasanya 6 bulan atau bahkan bisa lebih dari 6 bulan, gitu. Dan waran ini juga bisa menjadi sweetener atau pemanis, nih. Pemanis dalam perusahaan ketika IPO. Jadi, ya, ketika Sobat Mapan melakukan atau memesan saham IPO, jangan kaget ketika di porto, eh, kok ada waran, ya, belakangnya ada W. Misalkan saham ABCD, terus tiba-tiba pas sudah dapat pengetahuan di portofolio, itu ada W-nya. Itu apa? Nah, itu adalah warannya. Kayak, teman-teman boleh melakukan penebusan atau penjualan. Karena rules-nya hampir mirip dengan write. Yang membedakan adalah ketika jual, kalau tadi write issue hanya jual di pasar tunai, tapi kalau waran bisa dilakukan di tiga pasar. Di pasar reguler bisa, sekunder, eh, sorry, di negosiasi bisa, pasar tunai pun bisa. Nah, cuman, yang menjadi catatan adalah, karena ini jangka waktunya lama, ya, Mbak, jangka waktunya lama, terkadang investor itu suka lupa, kapan ya harus dilakukan penjualan? Karena asik, gitu, Mbak, waran itu biasanya akan lebih tinggi harganya dibanding dengan harga di market reguler, gitu, kan. Biasanya seperti itu. Karena asik ngeliat porto hijau, gitu, kan. Terus mau lanjut lagi, tau-tau lupa tanggal berapa ya ini, Tau. Tau-tau udah lewat dari masa perdagangan. Kalau udah lewat dari masa perdagangan, Sobat Mapan nggak akan bisa lagi lakukan transaksi. Jadi kayak udah ke-lock, gitu. Eh, udah ke-kunci, jadi teman-teman udah bisa. Karena kalau udah selesai tanggal pendistribusian, penjualan selesai, akan ada tanggal pendistribusian. Nanti kalau udah lewat dari tanggal itu, saham Sobat Mapan akan hilang dari porto. Saham warannya, ya. Saham waran yang tidak dilakukan aksi apa-apa oleh para investor. Nggak dijual, nggak ditebus juga, gitu, kan. Nanti dia akan hilang dari porto. Nah, kalau untuk... Contohnya gini, saham... Jadi ada banyak, Mbak, ada banyak contoh saham waran, gitu. Nah, baca... Contohnya ada di baca waran. Baca strip W. Nah, itu adalah... Baca waran. Baca waran ini adalah salah satu... Apa namanya? Dia sudah mengeluarkan... Sudah mengeluarkan seri waran beberapa kali. Jadi, baca waran W2 ini adalah waran seri 2 dari saham tersebut. Nah, maturity date dari saham tersebut sampai di tanggal 2 Desember 2022. Nah, jadi kalau untuk Sobat Mapan yang punya saham baca W, maksimal dilakukan penjualan atau penebusan transaksi perdagangan maksimal di tanggal 2 Desember. Saya ingatnya tanggal 3. Bisa nggak? Nggak. Atau misalkan sampai tanggal 2, tapi selesai tutup market, gitu, kan. Masih bisa nggak? Nggak bisa. Karena sudah lewat. Karena masa perdagangannya. Harus ingat ya, Mbak, ya. Betul. Karena banyak banget, Mbak Rena, laporan yang masuk. Mbak, ini saya kenapa ya? Sahamnya, saham W saya tiba-tiba hilang dari portal. Hilang. Tapi kadinya, ibu atau bapak-ibu tuh sering, tidak ditransaksi kan, tidak melakukan aksi apa-apa ketika masa perdagangan, gitu. Iya, Mbak, soalnya saya melihatnya ijo-ijo aja, gitu kan. Jadi, kayaknya sayang banget, mau dijual, gitu. Padahal sebenarnya, bisa, apa ya, bisa melakukan strategi lagi, ya. Itu tetap balik lagi, kayak, kayak Rai tadi tuh, bisa lakukan average down, gitu kan, dengan penebusan waran. Karena nanti akan gabung ke saham induknya, gitu. Oke, menarik banget nih, kalau soal Rai dan Warren, ya Mbak, ya. Jadi, sama-sama hak, ya. Hak untuk mengusah, ya. Iya, betul. Kalau Warren ini, mesti, karena jangka waktunya lama, jadi kita suka lupa. Ini banyak banget, Mbak, di Jambi juga banyak yang merasa kehilangan. Benar, benar, benar. Mungkin kalau dari sekuritas, bisa dikasih ini, Mbak, ya. Notifikasi. Nah, biasanya gini, kita tuh selalu info ke nasabah. Jadi, kalau Rai, betul. Jadi, kalau Rai dan Warren, itu misalkan Rai mendapatkan, ada beberapa nasabah nih, beberapa nasabah yang dapat tawaran Rai issue, gitu. Nah, kita dapet listnya, dan dari Cabang Lampung, akan informasi ke Sobat Mapan. Jadi, kita akan WhatsApp, ingetin. Oke, kalau misalkan Bapak, Bapak, Ibu, saat ini sedang ada penawaran saham ABCD, terus, masa perdagangannya, sampai tanggal sekian, terus, masa, apa, sorry, harga eksersis atau harga penabusan, di harga sekian. Itu kita informasikan kepada nasabah. Nah, cuman, kalau Warren, kita itu akan info nasabah minimal satu bulan, sorry, maksimal satu bulan sebelum Warren itu habis, ya. Jadi, masa perdagangan si Warren itu habis, gitu. Kita akan email ke nasabah. Cuman, kadang, nasabah nggak paham dengan isi email, gitu. Nggak tahu juga. Iya, iya, benar-benar. Akhirnya, akhirnya ketika masanya habis, masanya habis, maka mereka akan bingung, ini kemana, gitu kan. Kemarin ada sahamnya, gitu. Jadi, perlu diperlukan. Karena Warren ini lama sih ya, Mbak, ya. Itu yang menjadi risk-an, ya. Karena tadi terlalu lama, jadinya, kalau misalkan nasabah. Kadang ada nasabah yang beli, dia nggak tahu nih, Mas, nggak tahu. Nah, jadi, sebagai informasi juga nih, Mbak Rena, Warren ini bisa diperjual belikan di luar. Jadi, kalau ini yang tadi kan, hak cuma-cuma nih, hak memesan terlebih dahulu. Dikasihkan nasabah. Nah, Sobat Mapan tuh bisa beli sebenarnya di pasar reguler. Cuman, kalau Sobat Mapan beli di pasar reguler, harus tahu banget nih, tanggal masa perdagangannya kapan. Ini yang menjadi masalah buat para investor, buat penasabah, gitu kan. Kenapa? Karena mereka kadang nggak tahu masa perdagangan Warren ini apa. Karena biasanya harga Warren akan lebih rendah dibanding dengan harga saham induknya di pasar reguler, gitu kan. Harga Warrennya akan lebih murah, gitu. Mereka tertarik dengan itu. Tapi, nggak bisa lihat, nggak bisa paham dengan Warren ini apa. Masa perdagangannya sampai kapan, gitu kan. Sehingga ada mentang-mentang murah, akhirnya beli banyak. Ketika masa habis, mereka nggak tebus ataupun jual, otomatis akan hangus. Nah, itu yang menjadi problem nasabah yang kadang kan kemarin udah beli, gitu kan. Kenapa nggak ini? Kenapa tiba-tiba hilang, gitu. Nanti salahin sekuritas. Padahal sebenarnya bukan. Padahal sebenarnya bukan. Para nasabah itu belum paham arti Warren ini apa. Yang mereka paham adalah yaudah, yang jelas harganya lebih murah dibanding harga induknya. Dan harganya fluktuatif, ya Mbak Ismail. Betul. Betul. Nggak di pinggirin juga ya, Mbak. Warren ini sahamnya fluktuatif. Fluktuatif. Kadang yang tiba-tiba langsung naik, gitu kan. Iya. Itu yang bisa diambil orang nasabah. Boleh, asal tahu nih strateginya. Apa? Transaksinya di masa perdagangannya. Jangan lebih di atas masa, di jangan lewat dari masa perdagangan, gitu. Expired date-nya ada ya, Mbak? Betul, betul. Jadi nggak bisa. Berarti kalau kita lihat, ini kalau baca Warren-nya, expired date-nya tanggal 2 Desember 2022. 2022. Betul. Nah, jadi kalau misalkan Sobat Mapan ngelihat di pasar reguler, eh, belilah baca. Warren-nya baca, gitu kan. Boleh, tapi maksimal tanggal 2 Desember 2022. Oke, masih ada waktu nih, kurang lebih 6 bulan lagi, gitu kan. 6 bulan lagi. Kalau mau transaksi, bisa. Tapi maksimal tanggal itu ya, Sobat Mapan. Jadi, untuk Warren harus hati-hati kalau misalkan Sobat Mapan belinya di market. Kita beli, bukan dapat yang cuma-cuma. Kalau cuma-cuma, oke lah. Kita nggak nggak mengalami kerugian apapun ya, Mbak Rena, ya. Tapi kalau misalkan beli, itu yang sangat menjadi problem nasabah. Karena otomatis akan belinya banyak, jumlahnya banyak. Terus, mau mengharapkan cuan yang besar, gitu. Nah, ini perlu diwanti-wanti strateginya seperti itu. Baik, baik. lanjut lagi, Mbak, yang sering dilakukan oleh emiten, ada lagi nggak selain dividen ya, yang jelas ya, Mbak? Ya, betul. Dividen. Dividen itu sering banget. Karena dividen yang ditunggu, terus abis itu yang ditunggu investor, yang ditunggu para trader. Karena kita tahu dividen itu adalah pemberian laba, pemberian laba kepada pemegang saham. Nah, jadi tapi balik lagi ya, Sobat Mapan, diingat, perlu diingat, dividen ini, kita biasanya nasabah baru atau investor baru yang kenal dengan pasar modal, mereka dapat info mentah-mentahnya, oke, kalau di pasar modal akan dapat rutin dividen, gitu kan. Terus, pendapatannya akan dilihat dari dividen yang akan dibagikan perusahaan satu tahun sekali, sering banget dapat info kayak gitu, gitu. Padahal sebenarnya adalah, itu yang tadi saya infokan pertama, dividen atau aksi korporasi termasuk dividen, itu akan dibahas oleh RUPS, melihat ketika RUPS. Akan melihat dulu nih, apa perusahaan ini kondisinya seperti apa, labanya kalau dibagi, labanya kalau misalnya dibagi dividen, masih nutup nggak nih modal dan dananya untuk, atau modal untuk produksinya masih bisa nggak, gitu. terima kasih. Terima kasih.